assalamualaikum Hai balik lagi sama aku digna di bumi zone vlog Terima kasih sebelumnya udah klik channel ini ya sebelum ke masjid aku mau infoin dulu dari pintu gerbang masuknya ya jadi disini ada biaya parkir untuk motor 5000 dan untuk mobil 15.000 disini aku juga saranin sediain uang receh juga buat temen-temen soalnya walaupun sudah bayar uang parkir dari depan untuk yang di dalam mobil dimintain uang lagi alasannya sih uang kebersihan terus walaupun sudah menunjukkan kertas parkir ya tetap aja kalau kalian mau keluar pasti dia minta kayak itu satu lagi pas masuk toilet juga ada yang standby duduk di depan toilet kalau aku lihat sih ada yang bayar ada juga untuk untuk temen-temen yang bawa motor ke sini untuk parkirannya sendiri di sebelah kanan Bapak sekurit di paling depan jadi nanti gitu dia minta uang dikasih 5000 teman-teman belok ke kanan aja kayak gitu sip ya sampai disini untuk cerita parkirannya yuk kita mengenal lebih dekat lagi sejak tahun 2006 kota depok Provinsi Jawa Barat menyimpan ikon wisata religi kelas belia bernama masjid dian al-mahri atau lebih dikenal dengan masjid kubah emas masjid yang berlokasi di berbatasan kota depok di jalan baru di raya kejamatan limo ini disebut-sebut sebagai masjid termegah di Asia Tenggara karena memiliki lima kubah utama dan enam kubah menara berlapis emas 24 karat Masjid kubah emas ini pada setiap kubahnya dilapisi emas tebal 2 mm hingga 3 mm bentuk kubah mengacau pada kubah masjid di India dan Persia lima kubah yang melambangkan rumput Islam berkentang mosaik berlapis emas 24 karat dari Italia ketika berbicara mengenai masjid dengan kubah yang menggunakan bahan emas di dunia hanya ada tujuh masjid salah satunya ada di Indonesia Wow Keenam masjid lainnya adalah Masjid kubah as-sahran di Palestina Masjid al-askari di Iraq Masjid Suneri di Lahore Masjid Sultan Singapura di Singapura Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Brunei dan Masjid Jami Bandar Sri di Begawan di Brunei ada relief hiasan di tempat imam yang terbuat dari emas 18 karat sedangkan pagar di lantai dua dan hiasan di saat 168 mal kota Masjid terbuat dari sisa emas atau Prado enam menara berbalut batu granit abu-abu impor dari Italia dengan ornamen melingkar jumlah kubah yang berbentuk heksagonal setinggi 40 meter ini melambangkan rukun imam pengunjung akan merasakan suasana yang berbeda saat memasuki masjid ini halaman yang luas dan bangunan masjid yang megah menjadikan masjid ini terlihat berbeda dengan bangunan lainnya kubah mas yang berada di bagian atas masjid menjadikan masjid ini terlihat begitu megah dan indah masjid Dian Al-Mahri ini berada di area seluas sekitar 50 hektare pengunjung bangunan masjid sekitar 800 meter memiliki kapasitas 20 ribu jamah dengan taman yang luas di sekelilingnya pengunjung juga akan melihat sebuah taman dengan area pemohonan yang luas hamparan beraneka jenis flora dapat dinikmati oleh pengunjung apabila melintas menuju ke arah masjid saat tiba di depan masjid pengunjung akan berdecak kagum karena bentuk pintu masuk masjid yang besar seakan menyambut pengunjung untuk segera memasuki masjid jadi semangat ya untuk salam nah kalau disini ini lokasinya untuk para pengunjung yang datang mau beristirahat disini guys terlihat di sebelah kanan aku ada selalu kumpulan warga pakai alas tiga ribu terus ada juga di depan aku ya dan ini tempatnya juga luas banget guys selamat juga lantainya bisa becermin ya karena cernih banget gitu loh bersih banget emang terawat banget ini lokasinya tempatnya dan anak-anak bahagia banget lari-larian seperti ini guys makasih ya wow semangat bah selamat menikmati 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 Dari sini bisa banyak jelas terlihat, Masjid Kuba Mas mengadopsi gaya khas bangunan Timur Tengah. Hiasan dekorasi pada dinding-dinding masjid, bentuk pilar, dan langit-langit lorong diselilingi halaman seolah memacarkan keindahan yang tak berhenti mengundang lecah kagum. Pengunjung betah guys berlama-lama menghabiskan waktu di masjid ini. Itu lihat pemandangannya wow banget, Masya Allah. Terima kasih telah menonton! Saya mulai masuk ke dalam, lewat tangga. Terus di sebelah kanan, ini tempat nitip sendal guys. Semacam locker kayak gitu, locker kecil. Saya naik lagi ke atas, menuju masjidnya, dan ini halaman di depannya, di luarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berbicara mengenai masjid Kuba Mas tentu tidak bisa dilepas dari sosok sang pendiri, yakni Haja Dianjuria Rais Binti Haji Muhammad Rais atau kerap dikenal Dian Ma'almahri. Beliau adalah sosok di belakang pembangunan masjid sejak tahun 2001, membeli lahan tersebut sejak 1996. Awalnya, masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah keluarga. Namun, pihak pengelola dan pemilik masjid sepakat untuk membuka masjid ini untuk masyarakat umum pada tanggal 31 Desember 2006. Dian Ma'almahri merancang arsitektur masjid ini, keberarti demikian hingga saat ini belum diketahui jumlah dana yang digunakan untuk membangun masjid Kuba Mas. Dian Ma'almahri maupun pengurus masjid Kuba Mas mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk membuat masjid ini. Dian Ma'almahri dikenal sebagai pribadi yang dermawan, bahkan tidak hanya masjid Kuba Mas yang ia bangun. Beliau juga dikabarkan telah membangun ribuan masjid di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ibu Dian tutup usia pada umur 73 tahun. Ia meninggal dunia di hari Jumat tanggal 29 April 2019. Pendiri Masjid Kuba Mas itu meninggal di rumah sakit Pondok Indah sekitar pukul jam 2 setelah dirawat selama satu pekan karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Senaja disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Masjid Aliklas, Petukangan Selatan, Pesanggarahan, Jakarta Selatan yang kemudian dimakamkan di alaman Masjid Kuba Mas Depok. Selamat menikmati. Itulah cerita singkat tentang Masjid Kuba Mas. Semoga Ibu Dian ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah SWT. Dan kita yang masih diberikan umur, semoga kita bisa membangun masjid juga suatu hari nanti. Amin. Seperti Ibu Dian, saya inspirasi. Terima kasih guys sudah meluangkan waktu untuk mengikuti vlog aku hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Terima kasih sudah menonton!